hai 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 guys selamat datang kembali bersama aku Riri yeay Oke guys jadi video kali ini aku pengen banget kasih tahu ke kalian tentang peralatan-peralatan apa aja sih yang aku pakai untuk aku nge-youtube ini dan harganya tuh berapa dan beli dimana karena banyak banget yang tanya-tanya masalah itu setiap aku upload video nih pasti banyak yang tanya oke gitu nah makanya aku pengen banget nge-share ini semua ke kalian sebenarnya waktu itu aku udah sempet bikin juga video behind the skin tapi waktu itu tuh aku enggak ngejelasin aku harganya belinya segini aku mau ngejelasin secara rinci gitu makanya di video kali ini aku pengen kasih tahu semuanya harganya belinya dimana nanti kalian bisa cek deskripsi box video aku juga dan pastikan sebelum kita mulai videonya jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah dan yang paling penting adalah subscribe ya guys YouTube channel aku supaya semakin berkembang dan langsung kita mulai ke videonya let's go oke guys sebelumnya sorry banget nih kalau misalkan aku belum probat nih ya megang-megang HPnya gitu ya karena ini aku pakai tripod kecil gitu dan disini juga aku pengen kasih tahu ke kalian jadi video ini tuh nggak ada endorsean dari manapun ini bener-bener aku tuh beli pakai uang aku sendiri dan nanti buat kalian yang pengen cek tokonya aku bakal rekomendasi aku bakal taruh di deskripsi box kalian bisa langsung klik aja dan langsung aja kita bakal masuk ke peralatan yang pertama Oke guys jadi ini adalah barang yang pertama ini peralatan aku yang pertama ada tripod mereknya Takara serinya yang Eko 183a nah ini aku beli di video buat kalian yang mau cek tokonya bisa langsung aja cek di deskripsi box ya guys nah ini dia bentukannya kayak gini udah free bag juga ya guys dan dapat holder juga tapi aku nggak pakai karena HP aku nggak muat jadi disini aku tuh pakai kayak holder kayak gini ya guys yang kayak lebih kokoh gitu yang lebih kuat gitu itu nih bentukannya kayak gini Sorry ya jangan salpok nah ini dia bentukannya kayak gini guys jadi ini tuh batangan besinya ini tuh kayak kuat gitu makanya aku tuh suka untuk harga sih menurut aku udah cukup worth it ya terus ini kalau misalkan kalian lihat nih ini bisa ditarik lagi dan ini panjang dan ini juga juga lempengan besinya tuh kayak kuat gitu makanya aku suka dan buat aku ini cukup oke lah ya buat aku nge-youtube sekarang buat kalian yang mau beli bisa cek aja tokonya di deskripsi box video aku dan ini juga bisa diputer-puter gini ya guys tuh pokoknya ini enak lah udah cukup oke dan disini kalau misalkan kalian nggak paham juga disini udah ada instruksinya gitu nah ini dia tuh kalian bisa baca dan ya inilah peralatannya kayak gini guys bentukannya ya ini bisa lebih tinggi lagi kok cuman aku kalau pakai kan nggak tinggi-tinggi ya karena masih duduk di bawah aku kalau bikin video oke guys jadi ini dia peralatan yang pertama adalah tripod merek Takara oke guys next ini adalah produk kedua peralatan kedua yang aku pakai untuk nge-youtube ini adalah ring light dan juga light stand-nya ya ini ukurannya 200 meter panjangnya si light stand-nya jadi udah dijamin panjang banget ini kalau masih mau ditinggin bisa ya ini ada anuan kayak gininya nih puterannya dia tuh puteran kayak gini guys jadi udah dijamin kuat ya untuk menahan si lampunya itu dan disini juga ada kabel USB-nya jadi untuk si colokannya ini aku beli secara terpisah ya ini kita bisa beli aja lah di konter HP 5000-an atau kalau kalian mau cari di Shopee juga bisa jadi tapi kita tuh pas beli nggak dapet ininya guys nggak dapet colokan ininya tapi kalau ini mah gampang ya kalian juga pasti punya kan untuk charger HP juga kan ada dan untuk si light stand-nya ini ini panjang 200 meter dan untuk si ring light-nya ini ini ukuran 16 diameter tuh ya ini setelah pak tangan akulah satu jengkal tuh nah kayak gitu guys kalau kalian mau beli kalian bisa cek juga tokonya tokonya itu masih masih sama kayak yang aku beli tripod dan disini juga ada pengaturan untuk cahayanya gitu ini dia sorry nggak kelihatannya nah seperti ini guys aku bakal coba untuk gua untuk aku colokin ya untuk aku nyalain nah ini dia coba kita nyalain nah jadi dia tuh tersedia dua warna ada warm white dan juga white nah ini warna warm white nya kita bisa kecilin ya kalau misalkan cahayanya keterangan kita bisa kecilin atau mau kita tambahin lagi bisa dan kita bakal coba rubah jadi putih nah ini warna putih aku biasa kalau ngerecord pakai warna putih ini warna warm white kayak gitu guys dan waktu itu sebenarnya aku pas beli itu tuh masih secara terpisah ya aku beli ininya saat sendiri terus beli ininya sendiri dan sayang sekali sekarang di video tuh nggak nyediain ininya sendiri guys jadi itu kalau misalkan kalian mau beli ini di video kalian beli sama dapet tripod kecil gitu buat menyanggah dia nih ini kan ada sanggahnya dia tuh dapet bumpernya gini guys yang bisa buat diputer tuh biar dianya gampang digoyangin nah kayak gitu sekarang kalau misalkan beli kalian dapet ini sama tripod kecil nggak dapet yang gede kayak gini tapi kalau misalkan kalian mau beli yang sepaket juga ada sih ini sama yang gedenya ini tapi waktu itu aku beli ini sama ini tuh secara terpisah dan sekarang pas aku lihat itu tuh produk sudah tidak tersedia guys makanya kayak sayang sekali mungkin ada di toko lain kalau kalian mau cari tapi kalau kalian nanya aku beli di toko apa aku beli di toko video ya dan ini bukan endorse ini aku beli pakai uang aku sendiri dan ini dia produknya ya cukup oke lah untuk aku nge-youtube yang masih ala kadara ini kan youtuber dengan kearifan lokal gitu kan dan kalau kalian mau tahu harganya aku bakal taruh fotonya tenang aja oke jadi ini adalah produk kedua nah ini adalah produk selanjutnya produk ketiga jadi disini aku pakai ini sebenarnya lighting pertama aku sih ya ini adalah lampu bohlam yang udah dimodip ya ini bohlam bohlamnya yang jenis LED kalian bisa cari aja aku juga bakal taruh deh rekomendasinya aja ya terserah kalian sih kalau kalian mau beli di tukang listrik secara langsung atau secara online nah untuk ini ini tuh udah dimodip-modip gitu guys jadi ini kabel-kabel biasa gitu ya terus disambungin kan karena bapak aku tuh tukang listrik jadi dia paham lah ya kalau kalian bukan ahli gitu kalian jangan coba-coba ya takutan nanti kesetrum gitu aku juga kan ngeri ini disolasin gitu pokoknya ada yang disordel gitu udah sama dia terus ini dikasih colokan kayak gini deh ini tinggal dicolokin deh guys nih aku coba colokin ya nah tuh dia nyala gitu deh guys aku biasa pakai ini kalau misalkan aku pengen bikin video guys aku taruh di atas HP aku ya supaya cahayanya tuh lebih terang gitu mungkin emang bakal agak lebih silau sih ya mata tapi gapapa sih karena udah terbiasa aku tapi kalau kalian silau kalian bisa tutupin ya pakai plastik putih gitu atau kalian punya penutupnya gitu lah kalian bisa bikin tadinya sebenarnya ini tuh aku masukin di dalam softbox tapi softbox nya aku males karena susah banget untuk dipakai gitu susah banget untuk di berdiriin gitu makanya aku udah nggak pakai lagi aku lepas aja dia dari softbox nya dan aku pakai biasa aja sekarang aku pakai aja di atas HP aku taruh kayak gini tuh posisinya kalau kalian pengen tahu caranya cara aku taruhnya kalian bisa nonton lah video behind the skins aku dan itu dia produk ketiga aku guys next ini adalah produk yang selanjutnya ini adalah handphone yang biasa aku pakai untuk nge-record yang aku udah ganti handphone udah aku upgrade nih kotor banget ya guys sorry ini yang kotor tuh kayak silikonnya gitu aku males banget bersihin ini ada foto aku nah ini adalah handphone aku Samsung a6 plus nah ini dia handphonenya dan ini oke banget sih guys layarnya tuh udah bagus banget ya dan juga kameranya tuh udah jernih gitu makanya aku tuh suka banget aku pakai ini untuk nge-record video aku sampai sekarang aku enggak tuh lihat atap aku atap aku bagus banget ya bocor guys nah ini dia tuh ini penampilan aku lagi nge-rekam pake HP Xiaomi aku kayak gini guys HP aku yang aku pakai tuh untuk ngerekam selama ini kan karena banyak masih yang ngira kalau aku tuh ngerekam udah pakai kamera ya padahal aku masih pakai HP Samsung nah ini dia tuh ini yang warnanya gold ya dan aku waktu tuh beli di Lazada tapi sayang sekali sekarang tuh si handphone ini tuh produknya tuh udah tidak tersedia gitu jadi mungkin kalau kalian mau cari kalian bisa cari di Tokopedia atau dimana gitu ya aku beli di official flashstore gitu eh flashstore official azmal gitu ya Nah aku beli di situ waktu itu dan pas aku cek lagi tadi Oh ternyata sudah tidak tersedia ini yang serinya Samsung a6 plus 2018 nah ini oke banget lah guys pokoknya pokoknya segitulah aku lupa soalnya aku beli di bulan Juli guys waktu itu dan ini dia HP aku yang sampai sekarang ini masih aku pakai untuk ngerekam video dan ya semoga ini bisa memotivasi kalian ya guys enggak perlu HP mewah nih sebenarnya karena aku waktu itu masih pakai Samsung J1s aja aku tetap mau nge-youtube loh guys sebenarnya tinggal lihat dan usaha kalian aja next di sini ada bonus di sini aku pengen kasih tahu juga aku waktu tuh beli ini ini tripod kecil gitu buat kayak kalau kita mau nge-vlog kayak gitu atau di sini ini tuh juga bisa dibuat dipakai di bawah gitu ya Nah kayak gini guys tuh tapi ini dibalik dulu nih si ininya nih si holder unyah tadi aku pakai ini pas di opening ya sekalian nyobain gitu kan jadi sayang-sayang banget kalau misalkan nggak dipakai kan ini aku baru beli aku beli di flash flash sale ya di shopee ini 10.000 harganya ya lumayan lah ya coba-coba aja gitu kan karena banyak banget yang request kan nge-vlog dong nge-vlog dong Nah aku akhirnya beli ginian dong niat banget gak tuh tapi baru dipakai itu tadi pertama kali guys aku belum pernah pakai ya lumayan lah ya dapet ininya juga nih holder unyah ini Oke deh kayaknya itu aja deh guys peralatan aku pakai aku nggak pakai Mi clip on dan juga aku tuh nggak pakai green screen gitu-gitu ya aku masih pakai tembok biasa jadi itu dia tadi ini ini handphone Xiaomi aku terus ini terus juga ini deh tuh kayak gitu guys itu dialah peralatan-peralatan yang aku gunakan selama ini untuk aku nge-youtube Oke guys jadi tadi itu dia peralatan-peralatan aku yang aku pakai untuk nge-youtube sampai sekarang ini dan ini tuh semuanya bener-bener masih cukup lumayan terjangkau lah ya harga-harganya dan kayaknya segitu itu aja video dari aku semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan buat kalian mau beli bisa langsung aja cek tokonya di description box video aku sekalagi aku tegasin ini tuh bukan endorse aku bener-bener beli pakai uang aku sendiri dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah dan yang paling penting adalah subscribe ya guys YouTube channel aku supaya semakin berkembang jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya juga supaya kalian nggak ketinggal update video terbaru dari aku and see you next video bye hai hai